Dunia ini cirinya al-makanul musibah Dunia ini tempat musibah, tempat ujian Allahu Akbar Tiga bulan kebelakang barangkali kita sedang diuji dengan sebuah wabah penyakit Yang bahkan di beberapa negara sudah menjadi musuh yang sangat nyata di Indonesia Di waktu yang dekat ini sudah menjadi peringatan dari pemerintah terkait dengan penyakit ini Ini musibah Dan memang dunia tempatnya Terus Ustadz haruskah kita takut? Enggak Haruskah kita gelisah? Enggak Haruskah kita panik? Biasa saja Apa yang kita panikkan? Kematian kah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati Orang beriman tidak cari mati Orang beriman tidak gelisah dengan mati Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematian Maka mohon maaf lahir batin Virus Corona Barangkali ini cara Allah Untuk ngingetin manusia Bahwa kita semua akan kembali kepada Allah SWT Tugas kita hanya sabar menghadapinya Bagaimana cara sabarnya? Tentu ihtiar Bagaimana Kemenkes memberikan peringatan kepada kita barangkali Rajin cuci tangan di waktu yang sekarang dengan sabun Yang sakit Yang batuk Yang pilek menggunakan maser Kurangin bersentuhan dengan orang-orang yang sekiranya sedang punya penyakit Itu kan ihtiar dunia Tapi ihtiar Akhir aja jangan lupa Apa itu? Aladzina idha asobathum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilahi roji'un Apa maknanya? Kembalikan sama Allah Kuludain dawaun Setiap penyakit ada obatnya Dan obat yang paling mujarab Obat yang paling tangguh Obat yang paling hebat Obat yang datang dari Allah SWT Zikir Pagi dan petang Bahkan barangkali mungkin hadirin sudah tahu doa khusus Yang Nabi ajarkan Berangkat dari hadis Abu Daud Ketika kita mendapatkan Virus penyakit yang berbahaya Allahumma inni A'udhu bika minal barasi Waljununi Waljudami Wa min sayi'il asqami Ya Rabb Ya Rabb Sesungguhnya aku Berlindung kepadamu Dari penyakit belang Dari penyakit gila Dari penyakit kusta Dan kami pun berlindung kepadamu Ya Allah Dari penyakit yang mematikan Menyakitkan Bahkan mengerikan Serahkan semuanya sama Allah Dunia ini memang tempat musibah Dan jangan kaget Setelah virus ini Pasti akan datang musibah yang selanjutnya Kemarin Di syukabumi baru gempak Sebelumnya Ada lagi longsor Sebelumnya banjir Memang tempatnya ujian Tempatnya musibah Mohon maaf Kalau kita hidup di dunia Gak mau dikasih musibah Jangan hidup di dunia Memang itu cirinya Maka lihat ciri yang keempat Apa itu Ustaz? Dunia ini Al-makanul ibadah Dunia tempat ibadah Orang Akan semakin kuat Menghadapi setiap musibah Jika baik ibadahnya Semakin hebat ibadahnya Semakin kuat hati Untuk menghadapi setiap ujian itu Semakin baik dia mendekat Kepada Allah Maka semakin dekat Jawaban jalan keluar Dari setiap persoalan Yang datang dalam kehidupan Maka lihat Surat Al-Mulk ayat 2 Dialah Allah yang menjadikan Kematian dan kehidupan Bahasa lainnya Dialah Allah yang menguji kita Dengan sesuatu yang menyedihkan Dan yang membahagiakan Sebagai apa? Liyabluwakum Sebagai ujian untuk kamu sekalian Apa yang Allah lihat? Mohon maaf Yang Allah lihat bukan ujiannya Tapi yang Allah lihat adalah Siapa yang paling hebat Menyikapi setiap ujian itu Kalau diantara kita disini Ada yang sedang ikutan tes Seleksi Kemudian gak lolos Jangan salahkan soalnya Karena yang salah bukan soal Pasti yang salah adalah Jawabannya Kalau sekarang ada diantara kita Yang sedang dilanda musibah Ujian Mungkin di rumah tangganya Mungkin di keluarganya Mungkin di usahanya Mungkin di kerjaannya Mungkin di bisnisnya Jangan mengeluh Karena Allah tidak mungkin Memberikan beban kepada kita Kecuali sesuai kemampuan kita Corona didatangkan ke kita Bukan tanpa sebab Karena Allah paham Kita bisa mengantisipasinya Kita paham bisa menghadapinya Cuman Ayyukum ahsanu amalah Siapa Yang mampu menjadi pribadi Yang lebih baik di hadapan Allah Dengan ujian yang datang ini Mohon maaf Kalau dengan virus corona ini Tidak membuat kita Semakin dekat dengan Allah Butuh virus macam apa lagi Yang akan membuat kita Termotivasi Untuk semakin mendekat kepada Allah Kalau dengan banjir Dengan longsor Dengan tsunami Tak membuat kita Semakin dekat dengan Allah Maka butuh cara apa lagi Yang akan Allah berikan kepada kita Agar kemudian kita Semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Ini bisa menjadi pelajaran Yang membuat kita Semakin tenang Semakin yakin Menjalani kehidupan dunia Dunia ini singkat Dunia ini permainan Dunia ini tempat musibah Dunia ini tempat ibadah Terima kasih telah menonton